Beberapa pasar rakyat seperti Pasar Ibu, Pasar Tradisional di Batu Sangkar hingga Pasar Lubuk Basung masuk dalam rute yang dilalui oleh pembalap Tour de Singkara Agustus mendatang. Persiapan dengan mensurvey langsung lokasi pasar tradisional ini dilakukan oleh tim teknis Event Balap Sepeda Internasional Tour de Singkara 2016, bekerjasama dengan panitia lokal. Jalur yang melewati pasar rakyat di beberapa kabupaten kota bertujuan untuk meningkatkan minat masyarakat Sumatera Barat untuk menyaksikan TDS 2016. Etape pertama dengan rute Dermaga dan Ausingkara, Kabupaten Solo, menuju Ngalau Indah, Kabupaten 50 Kota akan dilalui para pembalap sepanjang 96,5 km. Dalam etape pertama ini, para pembalap akan bertemu dengan jalur yang sulit, Dengan banyaknya tanjakan dan tikungan yang akan membuat etape pertama Tour de Singkara ini begitu menantang. Sekarang Tour de Singkara 2016 ini menjadi semakin menarik, karena selain memang kualitas eventnya manajemen pengelolaannya juga lebih baik, yang lebih penting adalah kabupaten kota juga mulai terbuka dan menjadi rumah-rumah memanfaat daripada Tour de Singkara 2016. Dan mereka sudah, tadi kita lihat bagaimana mereka mencoba mempersiapkan dan melibatkan lebih banyak lagi SKT di terkait. Melakukan sebuah organisasi dalam melakukan meningkatkan unjuan Isman dan Ismus, terutama untuk tahun 2019, kita akan mencapai Isman 27 tahun Isman dan 270 Ismus. Sementara itu, etape kedua Tour de Singkara 2016 akan start di Lembah Harau di Kabupaten 50 Kota dan finish di Istana Pagaruyong Kabupaten Tanah Datar dengan melalui Kelok 9. Dalam etape kedua ini, para pembalap akan menempuh jarak sepanjang 119,5 km.